Banyuwangi, kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Provinsi Jawa Timur, dikenal menyimpan berjuta keindahan dan kekayaan sumber daya alam yang bernilai guna dan bermanfaat untuk masyarakat, diantaranya emas. Bumi Sukses Indu merupakan anak perusahaan Merdeka Copper Gold, sebuah perusahaan pertambangan mineral dengan konsesi di proyek 7 Bukit Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri dengan core bisnis dalam produksi emas dan tembaga, Bumi Sukses Indu berkomitmen menjalankan siklus hidup tambang yang taat pada perundang-undangan, juga peduli terhadap keseimbangan lingkungan dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Kualitas sumber daya mineral pada proyek 7 Bukit diakui negara sebagai aset dengan nilai sangat strategis, menjadikan Bumi Sukses Indu ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau Obfitness pada tanggal 26 Februari 2016, sekaligus menempatkan dalam 10 perusahaan dengan investasi terbesar di Provinsi Jawa Timur. Turut andil dalam kepemilikan saham Golden Share atau Hibah saham sebesar 6,42 persen dari Merdeka Copper Gold, pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan mitra utama Bumi Sukses Indu dalam mewujudkan usaha-usaha pertambangan berkelanjutan. Melibatkan lebih dari 1.500 karyawan, 99 persen tenaga kerja di Bumi Sukses Indu adalah pemuda-pemudi Indonesia dengan 60 persen merupakan putra-putri daerah Banyuwangi. Menandai masa produksi setelah perampungan masa 20 bulan konstruksi, pada 1 Desember 2016, penambangan bijih atau or dimulai dan dihasilkan dari 5 buah lubang tambang atau pit dengan rentang usia tambang hingga 9 tahun pertama. Biji yang dikecilkan kemudian dilakukan proses aglomerasi semen di OPP atau Or Preparation Plant. Teknologi yang digunakan untuk melarutkan mineral adalah Hiplates, di mana biji ditubuk di pelataran untuk kemudian diairi dengan larutan berbahan cyanida, hingga emas dan perak terkumpul dalam kolam penampungan atau Prignan Leads Solution, yang pada tahapan berikutnya, larutan tersebut diikat menggunakan regen kimia berbasis karbon dan nitrogen di sebuah pabrik yang dikenal dengan sebutan adsorption, dissorption dan recovery plan, hingga kemudian dicetak menjadi door emas atau bullion. Program tanggung jawab terhadap lingkungan pun secara progresif dilakukan. Bumi sukses Indo pun memiliki mekanisme pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala, seperti pemantauan pada kualitas tanah, air permukaan dan air tanah, air laut dan biota laut, udara dan emisi gas, tingkat kebisingan, pengelolaan limbah domestik dan bahan berbahaya beracun, pengurangan dampak debu, serta pelestarian keanekaragaman hayati, reklamasi dan reboisasi, hingga memenuhi kewajiban jaminan reklamasi kepada pemerintah adalah upaya agar lingkungan tumpang pitu tetap lestari dan terjaga. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR secara aktif telah menjangkau hampir 52.000 warga di Kecamatan Pesanggaran dengan fokus layanan pada empat bidang utama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Bumi sukses Indo menempatkan pertumbuhan derajat kesehatan masyarakat sebagai fokus utama CSR melalui program-program inisiasi dan kolaborasi diantaranya ambulans dan mobil layanan kesehatan gratis, pembuatan sumber air bersih, promosi kesehatan sekolah, pemberian makanan tambahan PMT untuk balita, dan pelatihan pada kader-kader posyandu. Program-program regenerasi sumber daya manusia yang berkualitas pun diselenggarakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di sekitar area proyek 7 Bukit. Di antaranya, pembuatan taman baca masyarakat, layanan perpustakaan keliling, 4 unit bus sekolah gratis, pemberian beasiswa untuk pelajar di semua jenjang. Memenuhi standar pembangunan berkelanjutan atau SDGS, Bumi Sukses Indo berupaya meningkatkan kemampuan ekonomi mandiri warga sekitar proyek 7 Bukit melalui program-program diantaranya pendampingan petani padi, jeruk, kopi, dan buah naga, budidaya ternak kambing, itik, ayam kampung secara bergulir, serta peningkatan keterampilan dan pendampingan produk-produk UKM yang berdaya saing. Menggandeng forum pimpinan kecamatan pesanggaran, Bumi Sukses Indo berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur diantaranya perkerasan jalan, perbaikan jalan desa, pembuatan saluran drainase dan irigasi, bedah rumah warga kurang mampu, serta rehabilitasi tempat-tempat ibadah, gedung sekolah, dan perkantoran desa di 5 desa kecamatan pesanggaran demi terselenggaranya layanan masyarakat yang layak dan memadai. Terima kasih telah menonton!